Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, saya puji biar Allah SWT. Pada sore hari ini kita bisa menunjukkan pembahasan kita dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Insya'Allah ta'ala pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita. Insya'Allah kita akan membaca surah At-Duhai. Insya'Allah kita akan membaca surah At-Duhai. Pertama kita minta baca. Pak Adhan ya, silahkan Pak Adhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'wadja'aka. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Walal akhiratuh dan akhirat itu lebih baik untukmu daripada permulaan. Daripada permulaan di sini maksudnya sekarang Ustaz? Dunia ya, benar. daripada dunia ya. Dan sungguh Tuhanmu akan memberikan keridoan ya Ustaz ya? Ya, kenikmatan. Kenikmatan, keridoan. Alam, yajid, kayatiman. Bukankah dia, maksudnya Allah mendapatimu sebagai yatim lalu melindungimu dan dia mendapatimu seorang yang dolan di sini, sesat apa? Apa Ustaz? Apanya? Bolan di sini. Bukan bukan sesat, tapi bingung ya. Bingung. Lalu memberikan petunjuk. Wajah Daga dan dia mendapatimu orang yang kekurangan ya Ustaz? Ya. Kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan ya Ustaz? Aghena. Ma'am. Fa'amal yatima Maka terhadap yatim janganlah engkau berunang-unang ya Ustaz? Ya Ustaz. Wa'ammasda ilafalatan harf Dan orang yang yang meminta maka janganlah dihardik. Ya, hardik. Lalu wa'amma dan yang terakhir dan terhadap nikmat Rob kamu Maka ceritakanlah. Ceritakanlah ya Ustaz. Nah. Ceritakanlah Ustaz. Akhirnya ya Rob. Tiga ayat pertama. Silahkan. Wa'al-Doha Wa'u Kusam Al-Doha Majur Wa' Di sini Kusam juga ya Ustaz ya? Apa Atof Ustaz? Sama. Ini Kusam juga. Kusam Terus Ma' Wa'da'aka Ma' Huruf Nafjin Ya Ustaz. Wa'da'afilmadi Wa'da'aka Wa'da'afilmadi Filenya Failenya Laftul Jalal Allah K-nya Mafulunbi Eh Failenya Robbuka Ustaz ya? Iya. K yang pertama berarti Mafulunbi K-nya yang kedua ini Mutovilai Wa' Ma' Wa' Atof Ma' Nafjin Kola Kola Filmalti Taip ya. Failenya kembali kepada Robbuka Tes Baragrafik Wa' Jazakallah Wa' Iyak Ustaz. Silahkan Bu Azizah. Ya. Bismillah. Walal Akhiratu Khayrul Laka Minar Ula Ha Harfu Isti'na Lam Alamu Lamu Tawqid Ma'am Terus Al-akhiratu Al-akhiratu Mubtada Khayrun Khabar Laka Jar Majrur Inal Ula Jar Majrur Walal Walas Sauf Yukti Rabbuka Fatah Rabu Wa Harfu Isti'naf Sauf Harfu Istiqbal Lanya Harfu Tawqid Lam Alamu 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 Lamu Tawqid Saufa Harfu Isti'qbal Yukti Yukti Fi'lun Mudari' Pak Yulun Pak Yulun Pak Yulun Rob 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 Ka Makul Bi Rob Buka Pak Yulun Kaknya Mudab Ilai Fatah Robo Paknya Paknya Pak Pak Harfu Paknya Harfu 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 Atvin Iya Paknya Atvin Iya Harfu Atvin Pak Harfu Atvin Tardo Fi'lun Mudari' Fa'ilnya Rob Emang Tardo Sini Yang Ridho Siapa Ya Ridho Fatah Ridho Maka Engkau Pun Ridho Jadi Tardo Ini Payen Anta Anta Payen Anta Alam Yejid Gayati Ma' Fa'a Wa' A Alham Hamzah Jangan A Tapi Alham Zatu Harfu Isif Harfu 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 Istifham Lam Harfu Nafin Jasmin Lam Harfu Jasmin Yajid Siklun Mudari' Majizum Bilam Kak Mak'ul Bih Yatima Yatima Mak'ul Bih Kedua ya Bapak Iya Benar Dia kan Dia Mendatapin Yatim Jadi Mendatapin Pertama Kamunya Sebagai Mak'ul Bih Awal Yatimannya Mak'ul Bih Sani M'ul Bih Kedua Kemudian Pak Awal Pak Awal Fanya Harfu Advin Awal Fialun Maldi Awal Fialun Madin Pak Yolnya Apa Nih Domir Mustatir Buah Ya Iya Kembali Kepada Robbuka Kembali Kepada Robbuka Wa Wajadah Kabul Lang Fahada Wa Harfu Advin Wajadah Fialun Madin Fialun 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 Buka Ini kan masih Fialun Buka Fialun Fialun Kemudian Kaknya Mak'ul Bih Mak'ul Bih Pertama Mak'ul Bih Kedua Pak Hada Harfu Advin Hada Ehada Tielun Nadin Fialun Fa'ilnya Domir Mustad Fir Wa Ya Kembali Ke Robbuka Semuanya Ini Kepada Kembali Ke Robbuka Semuanya Wa wajadaka Ma ilang Pa'azna Wa hatu adzin Wa jada fi'lun madin Fa'ilnya rob Ka ma'ul bih awal Ma ilang Ma'ul bih Ma'ul bih tani Kemudian Pa'azna Pa'nya Hatu adzin Aghna Fi'lun madin Fi'lun madin Fa'ilnya Fa'ammal yatimafalatakuhar Fa' Harfu isti'naf Amma Amma sababi Harfu Sababi ya Harfu tafsir gak boleh Harfu tafsir Terus Al yatima ma'ul bih Al yatima ma'ul bih Mukod Mukoddam ya Makul bih Mukoddam Makul bih Mukoddam Fala takhar Fala Jawab Jawab syarat Paknya Kalau dalam Amma Sebenarnya dia Namanya Paknya Robi Toh Tapi di Belang Atop juga gak masalah Karena setiap ada Amma Selalu diiringi dengan Pak Itu wajib Berarti apa Paknya Advin aja Apanya Ya lupa Tep aja Pak Hatu Advin Selamnya Lanahiyah Takhar Se'lun mudari'a Fa'ilnya Rob Hah? Fa'ilnya apa? 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 Fa'ilnya Anta Anta ya Terus Wa'ammasa'ilafalatan harf Wa'alwawu Harfu isti'naf Amma Kayak tadi ya Apa tadi? Harfu Harfu tafsilin 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 Harfu tafsilin Tafsilin ini artinya apa secara bahasa? Tafsil itu perincian Perincian Asa'ila Asa'ila Mak'ulbi Mak'ulbi Mokodam Pala Pala Paknya Harfu Jadi Harfu Apim La Lananya Tanhar Fi'lon mudari'a Fa'ilnya Fa'ilnya Anta Ma'am Wa'amma'a Wa'amma'a Bini'aumati Rabbika Fahadzi Wa' Harfu Isti'naf Amma'a Tafsil Harfu tafsilin Bi Jarmajrur Bini'aumati Jarmajrur Rabbika Rabbika Ini masih muduf ya Masih nyambung ya. Ini masih Robika. Bini Nabi, Robi, Mutofileh. Robika juga sama. Mutofileh lagi. Robika, Mutofileh. Pak Hadith, Pak Harfu Afin. Hadith Fi'il Amr. Pak Ilnya Anta. Jadi Pak Hadith kan maka ceritakanlah ya. Jadi dia akhirnya di Anta. Barakalofiq. Wajazakillahu khayro. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kita minta. Pak Iqbal ya untuk baca tafsirnya. Baik Ustaz. Bismillah. Surah Dhuha. Aksamallahu biwakti Dhuha. Walmuradu bihi. Walmuradu. Walmuradu bihin nahari kulluhu. Annahari. Kok nahari? Walmuradu bihi annaharu ya. Kan naya khabar ya. Oh iya. Annaharu kulluhu. Kulluhu ya betul. Ma'am. Fa innal qasama bighairillahi. Syiruklah. Manta mau lengkap itu. Oh. Ma'amu. Ma'amu, 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 ma'amu. Zulamatu. Zulamuhu. Zulamuhu. Wa'yuqsimullahu bima yasha'u, bima yasha'u, bima yasha'u, min makhlukatihi. Makhlukatihi. Ammal makhlukhi. Ammal makhluku. Ammal makhluku. Fala yajuzu. Lahu. Ay yuxima. Bi ghairi khalqahu. Bi ghairi khalikihi. Khalikihi. Ya betul. Tapi salah. Fa innal qasama. Fa innal qasama. Bi ghairi allahi. Shirkun. Ma'am. Ma'ataro. 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 Kaka. Ma'ataro. Kaka. Ayuhannabiyu. Rabbuka. Ma'am. Wa ma'abgodoka. Bi'ibto'i. Ya Ustaz. Bi'ibto'il wahyi. Bi'ibto'il wahyi. Angka. Ma'am. Ayo. Jadi penyimain. Allah bersumpah dengan waktu duha. Yang berangsur. Dan berangsur-angsur. Eh ini lagi. Yang mana bahasa ngasur? Eh ini ya. Wal muradu. Wal muradu itu apa Ustaz? Muradu itu yang diinginkan. Yang dikendaki. Al muradu yang dikendaki. Yang dikendaki Ustaz ya. Artinya. Yang dikendaki dengan duha itu adalah siang puluh seluruhnya. Jadi seluruh siang. Dan yang dikendaki itu menjadi seluruhnya siang. Ustaz ya. Bukan maksudnya. Yang dimaksud dengan duha itu bukan cuma waktu duha aja. Tapi seluruh waktu siang gitu. Oh. Ustaz. Jadi yang. Ya paham. Jadi yang. Setelahnya wal layli ya. Iya betul. Jadi untuk menghubungkan antara dua ayat ini. Maka makna duha adalah siang. Sesara keseluruhan. Bukan cuma duha aja. Nah. Wabil. Wabil layli itu. Dan dengan malam. Dan bersumpah dengan malam. Dan bersumpah dengan malam. Apabila. Menjadi tempat tinggal. Tempat berdiamnya makhluk. Atau tempat tinggalnya makhluk itu Ustaz. Ya. Maksudnya tempat istirahat. Tempat istirahatnya para makhluk. Dan. Dan. Keseluruhannya gelap. Malam ya. Istadda itu artinya. Menyeluruh Ustaz. Bukan. Istadda itu kayak. Semakin gelap ya. Istadda itu dari kata asyad. Lebih keras. Lebih tinggi. Istadda itu maksudnya malam semakin gelap. Nah Ustaz. Jadi malam semakin gelap. Nah. Dan Allah bersumpah dengan apa-apa yang. Menjadi. Ya Allah itu bersumpah dengan apa-apa dari makhluknya. Ya betul. Sama-sama. Sama-sama. Terus. Ama makhluk. Kifala. Ya justru. Dan. Ada pun makhluk. Dia. Maka. Tidak boleh. Tidak boleh. Baginya. Bersumpah. Kecuali dengan nama penciptanya. Kecuali untuk penciptanya. Ya gimana. Ya maka tidak boleh makhluknya bersumpah. Kecuali bersumpah dengan. Bagaimana. Tending mana sih. Amal kumpu ya. Ada pun makhluk. Maka tidak boleh. Ia bersumpah dengan selain nama. Nama. Ya penciptanya. Penciptanya ya. Ya. Makasih. Maka setungguhnya. Bersumpah dengan selain Allah itu adalah syirik. Apa. Apa yang di. Emang semuanya apa. Ini kan mananya. Manafiasa. Ya betul. Jadi kamu. Tidak boleh meninggalkan. Oh. Gimana. Mata loh kakak. Rob buka. Rob mu tidaklah meninggalkanmu wahai nabi. Gitu. Awas ya. Rob buka. Rob mu tidaklah meninggalkanmu wahai nabi. Dan. Dia tidak membencimu. Dengan secara perlahan memberikan wahyu kepadamu. Ya maksudnya. Ya maksudnya. Kan ketika. Di zaman Rasulullah itu ada masa dimana. Wahyu itu tidak turun-turun Pak. Ya. Jadi ini maksudnya. Sehingga. Orang-orang kafir ini mengejek. Bahwa nabi Muhammad ini. Sudah dicampakkan oleh. Tuhannya. Ini ejekan kaum kafir Quraish. Ya. Nanti selanjutnya secara. Lanjut Pak. Satu ini lagi. Baik. Satu paragraf lagi. Walad darul akhirati khairul laka. Walad darul akhirat. Walad darul akhirat. Ya. Ya. Oh iya. Oh iya. Ini maksudnya. Walad darul akhirat. Khairul laka. Min darit dunya. Walasawfa. Yuktika. Robbuka. Ayuhan nabiyu. Min anwail. In'ami fil akhirati. Fatarudho bizalika. Nah. Dan. Sesungguhnya. Ad dar apa itu. Apa namanya. Kehidupan. Kehidupan akhirat. Kehidupan di akhirat. Lebih baik bagimu. Daripada kehidupan di dunia. Dan pasti. Kelak. Allah akan memberikanmu. Rabbumu akan memberikanmu. Wahai nabi. Dari. Berbagai macam. Kenikmatan. Di akhirat. Di akhirat. Maka. Ridolah. Maka engkau ridolah. Atas. Maka engkau pun ridol dengan. Engkau pun ridol dengannya. Nah. Cukup ya. Ya. Baru. Wa hadis. Wajah. 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 Umika Fa'awaka Wa ro'aka Wa wajadaka La tadri Malkitabu Malkitabu Walal imanu Fa'allamaka Malam takun taklam Wa wafakoka Wa wafakoka Wa wafakoka Di ahsanal A'mala Eh kan ada Li ahsah Li ahsanil A'mali Wa wajadaka Fa'kiron Fa'sako ilaika Ro'zakoka Wa agna nafsaka Bilkona'ati Bilkona'ati Wasbir Gimana Bilkona'ati Wa Wasobri ya Ini masda Oh Wasobri Apakah kamu tidak Perhatikan Dia mendapati Kamu Sebelumnya Dalam keadaan yatim Bapakmu Bapakmu Meninggal Dan kamu Dalam kandungan Ibumu Fa'awaka Maka dia Melindungi Kamu Wa ro'aka Menjaga Ustaz Menjaga Menjaga Awasama Ro'a Sama Menjagamu Wawajadaka Dan Dia Mendapati Kamu Latadri Tidak Tahu Malkitabu Walar Imanu Malkitabu Malam Takun Taklam Apa yang Tidak Kamu Ketahui Wawafakoka Li'ah Sanil A'mali Wawafakoka Dia memberikan Kamu Taufik Wawafakoi Wafiku Taufikon Jadi memberikan Kamu Taufik Oh Dan Dia memberikan Kamu Taufik Li'ah Sanil A'mali Ini Gimana Terjemahan Amal Ini memberikan Taufik Untuk Amal-amal Terbaik Untuk Amal-amal Terbaik Wawajadaka Fakiron Dan Dia Mendapatkan Kamu Fakir Pasako Ilaika Rozakaka Dan Dia Memberikan Kepada Kamu Rezekimu Pasako Apa Memberi Pasako Pasako Ilaika Rizkuka Iya Jadi Memberikan Padamu Rizkimu Memberikan Warna Nafsuka Warna Nafsaka Tadi Dibaca Warna Nafsaka Dan Mencukupi Mencukupi Bagimu Bil Kona Ati Kekuatan Kekuatan Dan Mencukupkan Jiwamu Dengan Kona Dan Kesabaran Kona Dan Mencukupi Jiwamu Dengan Kona Dan Kesabaran Terakhir Pak Amal Jatima Fala Tusi Fala Tusi Mu'amal Tahu Mu'a Mu'a Pasako Mu'amala Mu'amala Tahu Oh Mu'amala Biasa ya Iya Fala Tusi Mu'amala Terbalik Sabar Mu'amala Tahu Mu'amanya Ini ya Mu'amalatahu Fala Tusi Mu'amalatahu Wa'ammasaila Fala Fajharahu Fajharahu Betul 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 Bal Ata'amuhu Eh Wa'ammasaila Fala Tuz Jirhu Bal Ata'imhu Ini Pil Amar Semua ini Jirhu Bal Ata'amhu Ata'imhu Ata'imhu Iya Ata'im Ata'amayutimu Pil Amarnya Ata'im Ata'imhu Walat Tuz Jirhu Bal Ata'imhu Wa'kodi Wa'kodi Hajatihi Hah Ata'imhu dong Hajatahu Wa'kodi Hajatahu Wa'amma Bini'amati Robbikalati As 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 Alaika Alaika Fatahadda Thabiha Hah? Fatahadda Biha Oh ini Amar ya Fatahadda Biha Pak Amar Maka Adapun Maka Adapun Kemiskinan Maksud Yatimu Pak Amar Yatimah Yang mana Artinya yang 9-11 ini Pak Amar Yatimah Palat Tuzik Mu'alamat Maka Adapun Orang Yatim Maka Jangan Engkau Buruk Mu'amalahnya Tuzik Itu kan dari Kata Asa Apa namanya Memperburuk Mu'amalah Kepadanya Maka Adapun Terhadap Orang Yatim Terhadap Anak Yatim Jangan Kamu Memperburuk Mu'amalahnya Itu Ya Wa'ammasa'ila Falat Tuz Jirhu Adapun Terhadap Orang yang Meminta-minta Maka Janganlah Kamu Tujuh Apa ya Ustaz Hardik ya Apa namanya Kau campakan Kau sakiti Kau sakiti Bal Atim Hu Bahkan Bal Bahkan Akan tetapi Berilah Dia makan Oh Akan tetapi Berilah Dia makan Ini Beri dia makan Wa Kodi Hajat Tahu Dan Cukupi Hajat Kebutuhannya Wa Amma Bin Mati Rob Bika Maka Ada Dan Adapun Terhadap Nikmat Tuhanmu Yang Asbar Wahah Asbar Wahah Apa yang mencukupi Kamu Ustaz Bawa Bawa Ada pun terhadap Nikmat Tuhanmu Yang telah Allah Nugerahkan Kepadamu Oh Nugerahkan Maka Maka Ceritakan Maka Ceritakan Al-Fat Al-Fat Wafiqah Barat Allah Apa Sebentar nih Suaranya Jadinya jelas Oh Makanya buruk Suaranya Jadi Surat Duh Ini Masya Allah Membawa pesan Yang sangat penting Bagi kita Diawali Dengan Allah Bersumpah Dengan Waktu Duh Demi Waktu Duh Wallayli Iza Sajah Dan Demi Malam Apabila Telah Gelap Gulita Mawadda'aka Rabbuka Wama Fala Ya Rabbu Tidaklah Meninggalkanmu Dan Mengabaikan Jadi Asbabun Nuzul Dari Surat Duh Duh Ini Adanya Celaan Dari Orang Kafir Quraish Karena Wahyu Sudah Lama Tidak Turun Turun Sehingga Orang Kafir Quraish Mengajak Rasulullah Mereka Mengatakan Muhammad Telah Dicampakkan Oleh Tuhannya Ini Tuduhan Dari Orang Kafir Quraish Makanya Ayat itu Untuk Menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Allah Mengatakan Mawadda'aka Rabbuka Wama Kala Ya Allah Tidak Meninggal Tidak Meninggalkan Dan Tidak Mencampankan Ya Dan Akhirat Itu Sungguh Lebih Baik Bagimu Daripada Al-Ula Yang pertama Akhirat Itu Yang terakhir Maksud Yang terakhir Adalah Kehidupan Di akhirat Al-Ula Adalah Kehidupan Di dunia Banyak Ayat Yang Menegaskan Kehidupan Di akhirat Lebih Baik Kehidupan Di dunia Dan Kelak Rabbmu Pasti Akan Memberikanmu Berbagai macam Kenikmatan Dimana Di surganya Allah Azzawajal Yaitu Di kehidupan Akhirat Yang Allah Katakan Jauh lebih baik Daripada kehidupan Di dunia Maka Engkau pun Ridha Dengan Berbagai macam Kenikmatan Yang Allah Berikan Kepada Kita Nanti Di surga InsyaAllah Amin Ya Rabbul Alayhi Bukankah Rabbmu Telah Mendapatimu Sebagai anak yatim Maka Ia Merawatmu Memperhatikanmu Dan Allah Mendapatimu Wahai Muhammad Dalam keadaan Kebingungan Fahada Maka Allah Memberikan Petunjuk Maka Rabbmu Memberikan Petunjuk Kepadamu Seperti dalam Surah Ikhrayah Dimana Rasulullah S.A.W. Ketika Kebingungan Akhirnya Beliau Bertahanus Menyendiri Dan akhirnya Wahyu pun Turun Kepadanya Dan Rabbmu Telah Mendapatimu Dalam keadaan Kekurangan Maka Rabbmu Yang Mencukupi Maka Terhadap Orang yatim Jangan Kau Hardik Maksud dari Takhar adalah Jangan dicampakkan Tapi harus Perhatikan Karena Orang yatim Ini kan Disebutkan Dalam Tafsirnya Ini Adalah Orang Yang Mata Abuhu Wahua Soghirun Orang Yang Ayahnya Meninggal Sedangkan Dia masih Kecil Karena Artinya Tidak ada Yang memikul Tanggung jawab Untuk memberi Nafkah Sehingga Wajiban Bagi Orang Yang Di sekitarnya Dantang yatim Adalah Untuk Memperhatikan Hak-haknya Naf Wa Amma Saila Falatan Har Dan Ada pun Kepada Para Peminta Minta Sailnya Orang Yang Minta Falatan Har Maka Jangan Kau Hardik Dia Artinya Kalau Kita Mau Ngasih Ngasih Dengan Cara Yang Baik Kalau Kita Mau Tolak Tolak Dengan Cara Yang Baik Ini Maksud Dari Falatan Har Adapun Terhadap Nimat Rabbu Maka Ceritakanlah Ini Bicara Tentang Hadisun Niamah Menceritakan Niamat Ini Dianjurkan Kalau Tujuannya Adalah Untuk Memotivasi Orang Lain Untuk Mengajak Orang Lain Bersyukur Atas Niamat Allah Tapi Kalau Niat Untuk Pamer Niat Untuk Sombong Maka Ini Tidak Boleh Jadi Tahadus Bin Niamah Itu Kalau Dalam Rangka Mengingatkan Orang Lain Betapa Besarnya Nimat Allah Maka Ini Bagus Tapi Kalau Tujuan Untuk Pamer Jelas Jadi Yang Dimaksud Dengan Adapun Terhadap Nimat Dari Rabbu Maka Ceritakan Ini Dalam Rangka Mengagumkan Nama Allah Mengingatkan Manusia Bahasanya Allah Allah Yang Maha Pemir Rizki Dan Kita Wajib Bersyukur Pada Allah Azza Wajal Dan Ini Untuk Menunjukkan Kemaha Pemurahan Allah Kepada Para Mbah Ini Boleh Tapi Kalau Untuk Menyombongkan Diri Untuk Pamer Jelas Jelas Ini Faidah Dari Surah Abduha Selanjutnya Kita Baca Surah Al-Lail Silahkan Baca Ibu Ali Imran Surah Apa Al-Lail Terima kasih booty Bismillahir Assalamuala Assalamuala Huznah, khasanu yassiruhu li yusro, lamma mam bakhila bastakna lakazzaba bil khusna, khasanu yassiruhu li usro, mamma yukni anhum maluhu idha tarodda, inna alayna lal huda, wa inna lal al-akhirta wal'ula, Al-Fatihah Al-Fatihah Tidaklah Dan Allah mencetakkan laki-laki dan perempuan Sesungguhnya Kamu itu bermacam-macam Dan ada pun orang-orang yang takwa, yang akto itu suka memberi dan bertakwa. Dan membenarkan kebaikan-kebaikan yaitu surga, maka Allah akan memudahkan baginya jalan kemudahan. Oh hilang. Dari sana aja. Ibu basanya dari sini aja. Ibu basanya dari sini aja, tangan dari sini. Karena kan dia pindah alaman itu. Sehatan. Enggak, kan dia belum pindah alaman tapi sudah pindah-pindah di sini, padahal di situ belum pindah. Ketawa dia. Ketawa dia. Ketawa dia. Ketawa dia. Well then I talk about about Terima kasih. 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 Terima kasih.